Kita beralih ke sorotan lain saudara, DPR resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual RUU TPKS menjadi undang-undang pada sidang paripurna yang digelar hari ini. Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga sebagai perwakilan pemerintah. Pembahasan RUU TPKS melibatkan puluhan kelompok masyarakat yang memberikan masukan dalam proses penyusunan peraturan. Ketua DPR, Puan Maharani, menyebut Undang-Undang ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Nantinya, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, produk hukum yang baru disahkan ini akan disosialisasikan ke sejumlah lembaga. Penyampaian akhir Presiden yang diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak bahwa pemerintah atas nama Presiden pun sudah menyetujui sehingga insya Allah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah bisa mulai berlaku dan bermanfaat bagi bukan hanya perempuan dan anak sebagai perlindungan bagi perempuan dan anak tapi juga bagi masyarakat Indonesia. Tentu kami sering sampaikan bagaimana rancangan Undang-Undang ini nantinya menjadi Undang-Undang yang implementatif ketika kita bicara implementatif bagaimana kita ke depannya ini adalah mengatur dalam peraturan pelaksanaan baik itu melalui peraturan Presiden maupun dengan PP. Nah nanti setelah ini disahkan PR kami dari pemerintah, tentu langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah sosialisasi dan koordinasi dengan lintas kementerian, lembaga, demikian juga pemerintah daerah agar rancangan Undang-Undang ini betul-betul implementatif untuk kepentingan yang terbaik kepada korban.